Berwisata dan bermain merupakan hal yang sangat digemari oleh banyak orang. Dari banyaknya tujuan wisata atau tempat bermain yang ada, pantai, taman bermain air, ataupun kolam renang, nyaris, selalu ada di dalam daftar tempat yang wajib dikunjungi. Namun dibalik keseruan berwisata air ini, tercatat beberapa kecelakaan dan tragedi mengerikan yang pernah terjadi. Beberapa insiden tersebut bahkan sangat mengerikan hingga membuat beberapa nyawa melayang. Dan pemirsa inilah tragedi wisata air versi on the spot. Yang pertama adalah insiden yang terjadi di wahana arung jeram dunia fantasi, Taman Impian Jaya Ancol pada 22 Oktober 2017. Menurut jurubicara Dufan, Rika Lestari, tragedi pada sore hari itu terjadi saat wahana arung jeram tersebut terbalik. Tidak ada korban meninggal dunia karena musibah itu. Namun lima orang menderita luka-luka yang kemudian larikan ke rumah sakit Satya Negara. Berdasarkan saksi, kejadian berawal saat para korban akan menaiki wahana arung jeram, kemudian perahunya terbalik akibat terkena ombak. Saat perahu terbalik, para korban di atas perahu dalam keadaan sabuk pengamanan terpasang, sehingga terbentur dengan posisi kepala di bawah air. Selanjutnya adalah tragedi yang menimpa seorang pensiunan asal Australia pada 12 Juli 2017 silam. Pria berusia 70 tahun ini jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter saat melakukan parasailing di Phuket, Thailand. Korban yang diidentifikasi sebagai Roger Hashi ini dilaporkan tewas dalam kecelakaan naas tersebut. Insiden tragis ini terjadi karena staf parasailing tak sengaja melepaskan kait pada pengamannya, sehingga saat di udara ia jatuh ke laut. Hashi diduga tewas akibat benturan keras ke permukaan air laut, pada terdapat tangga merah di tubuhnya saat larikan ke rumah sakit. Beberapa bulan sebelum tragedi yang menimpa Roger Hashi saat parasailing, seorang perempuan asal Australia bernama Emily Jane Foley juga mengalami nasib tragis. Ia meninggal dunia setelah jetski yang dikendarainya bertabrakan dengan jetski yang sedang dikendarai suaminya, dilepas pantai kata Phuket, Thailand. Perempuan berusia 20 tahun ini kemudian dilarikan ke rumah sakit Fajira, karena tim penyelamat tidak berhasil menemukan denyut nadi jantungnya. Naas, Emily meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban mengalami patah tulang leher dan cedera bahu yang cukup parah, kerajet sekian dikendarainya saat kejadian dipacu dalam kecepatan tinggi. Menurut keterangan, pandangannya menedak kabur karena sinar matahari yang kuat memantul di permukaan air laut sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Di sebuah kolam renang di Provinsi Sakarya Barat Lauti Turki, lima orang tewas karena tersengat listrik pada 23 Juli 2017 lalu. Pemilik taman air berusia 58 tahun dan anak laki-lakinya berumur 30 tahun, termasuk di antara korban tewas pada tragedi tersebut. Keduanya tersengat listrik saat melompat ke kolam setelah melihat ketiga remaja terguncang-guncang di air. Kelima korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang, nyawa mereka tak dapat diselamatkan. Tiga orang menderita luka berat akibat kecelakaan di salah satu wahana seluncuran sebuah taman wisata yang diduga berada di Meksiko. Terlihat dalam merekaman video, dua orang gadis yang tersendat saat sedang meneruni seluncuran. Ketika mereka berusaha meluncur, tak diduga ada pria di belakang mereka yang meluncur dengan cepat, sehingga terjadi tubrukan. Akibatnya hantaman itu, dua orang gadis tersebut langsung terpelanting dengan hebat. Wah, mengerikan sekali ya pemirsa. Semoga kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Bermain di pantai memang menyenangkan. Namun kejadian berikut ini cukup memilukan, karena beberapa orang yang sedang berenang di tepi pantai meninggal setelah terseret ombak besar yang tiba-tiba datang. Para pengunjung berusaha menyelamatkan para korban yang terbawa ke tengah laut, namun dirasa ombak membuat mereka kesulitan. Menurut laporan otoritas setempat, empat orang dinyatakan meninggal akibat tragedi yang terjadi pada Mei 2017 tersebut. Selanjutnya, tragedi yang menimpal seorang pria saat arung jeram. Ketika perahu karet yang ditumpanginya tiba-tiba terbalik ke arah arus yang deras, para penumpang yang kesulitan untuk menyelamatkan diri. Mereka bergelantungan di sisi perahu karet yang terbalik untuk tetap bertahan di tengah sungai Gangga itu. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seluruh penumpang, namun sayang satu orang pria tewas di tempat karena kehabisan nafas. Seorang pria asal Rusia tewas ketika mencoba aktivitas menantang maut cliff jumping, atau lompat dari tebing setinggi 50 meter ke laut. Sebelum melompat, orang-orang di lokasi mencoba memujuk pria tersebut untuk tidak melompat, karena resikonya yang tinggi. Namun dia mengabaikan semua kekhawatiran orang lain yang akhirnya menyebabkan nyawanya melayang. Dan pemirsa itulah tragedi wisata Air Ampra terjadi selama rentang waktu beberapa bulan terakhir, versi on the spot. Semoga tragedi ini tidak pernah terjadi pada kita dan keluarga. pulau panggang, pulau dengan penduduk terpadat di Kepulauan Seribu ini ternyata memiliki kisah kelam dibalik namanya. Dahulu di sini benar-benar ada manusia yang dipanggang hidup-hidup. Bagaimana ceritanya? Saksikan liputan khususnya sesaat lagi ke Tavion News Talk.